Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi sohbatis su'adah wa afadhu min ulumihi wa asrarihi ala kulubil arifina wal awliya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd Bapak Ibu sekalian mari kita panjatkan puji dan syukur kita dari hati yang paling dalam hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi Mudah-mudahan lewat kegiatan pengajian dan bakti sosial dari Ikatan Notaris Indonesia memberikan manfaat besar bagi kita sekalian Hadirin wal hadirat rahimahkumullah kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat hati salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dimana Allah berikan kepada setiap diri kita satu komponen namanya hati bahasa Arabnya kolbun disamping komponen-komponen yang lainnya sehingga ketika kita melihat Al-Quranul Karim maka hati manusia dibagi dalam dua bagian besar yang pertama ada yang disebut dengan kolbun kosih hati yang keras atau kulubun layap kohun nabiha hati yang tidak paham ini adalah kategori dari hati yang negatif yang buruk yang keras yang tidak paham ibu-ibu bilang kepada suamunya dasar gak punya hati benar gak punya hati bukan gak punya hati layap kohun kulubuhun kulubuhum layap kohun nabiha hatinya tidak paham yang kedua kelompok hati yang positif ada hati yang husu antah sya'a kulubuhum li zikrillah hati yang husu zikir kepada Allah atau kolbun salim hati yang selamat atau kolbun munib hati yang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kelompok hati yang corak positif sementara pergerakan manusia itu tergantung hatinya bapak ibu sekalian sebelum berangkat kesini duduk di tempat ini kira-kira yang pertama bergerak apanya dulu apanya dulu ini matanya dulu kakinya dulu apanya dulu hatinya dulu hatinya siap menerima undangan panitia hatinya siap menerima undangan berangkat tapi kalau hatinya menolak tidak akan sampai kaki melangkahkan ke tempat ini begitulah nabi bersabda nabi bersabda kepada kepada para sahabat ketahuilah dalam setiap rongga manusia ada segumpal darah apabila segumpal darah itu coraknya positif coraknya baik maka akan baik seluruh panca indranya tapi sebaliknya apabila segumpal darah itu coraknya negatif maka semua panca indra kita menjadi negatif ketahuilah segumpal darah itu adalah kolbu hati jadi hati inilah yang mewarnai panca indra kita kalau di medsos kita banyak ngebuli nah itu tanda betapa hati manusia yang kotor tindakan jahat bersumber dari hati yang jahat maka oleh sebab itu betapa pentingnya kita merawat hati supaya hati kita tidak termasuk hati yang kotor hati yang keras hati yang tidak paham sebaliknya kita mendapatkan hati yang bersih hati yang rindu kepada Allah hati yang cinta kepada kebaikan dan kebenaran nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dimana abu hurrah radiyallahu an mendapatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yandhuru ila suarikum wala adzadikum walakin yandhuru ila kulubikum sesungguhnya Allah tidak melihat suarikum tidak melihat ganteng dan tidak gantengnya tidak melihat rupa kalian demikian pula Allah tidak akan melihat jasad kalian tingginya rendahnya warna kulit hitam atau putihnya Allah tidak akan menilai dari sisi itu Allah tidak akan menilai dari sisi fisik atau biologis manusia kenapa itu pemberian dari Allah orang Eropa tinggi-tinggi putih-putih sementara kita orang Asia Tenggara bagaimana sudah kecil coklat apa hitam nah siapa yang menjadikan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala bukan kreasi kita bukan kreatifitas kita tapi Allah yang menciptakan sekaligus ujian makanya Allah tidak akan menilai manusia dari sudut fisiknya dari sudut biologisnya tingginya rendahnya kulit hitam dan putihnya tidak akan menjadi penilaian Allah lalu apa yang akan ditilai oleh Allah dari manusia walakin yang dhuru ila kulubikum yang dilihat oleh Allah yang dinilai oleh Allah adalah hati kalian jadi hati yang akan dilihat oleh Allah hati yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu hati inilah yang pertama yang harus kita rawat yang harus kita jaga jangan sampai hati kita kotor jangan sampai hati kita busuk jangan sampai hati kita jahat bagaimana cara merawat dan menjaga hati yang pertama bahwa hati manusia ini akan terkotori oleh gambaran-gambaran dunia ini yang pertama bagaimana hati akan bisa bersinar sementara gambaran-gambaran dunia melekat pada hati tersebut bapak ibu sekalian hati ini salah satu fungsinya adalah menerima cahaya Allah menerima hidayah atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala hidayah Allah petunjuk Allah cahaya Allah tidak akan diserap oleh akal pikiran kita tapi diserapnya oleh hati tidak banyak ribarat orientalis yang mempelajari Islam mempelajari Al-Quran kemudian menemukan kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran apakah tentang alam semesta tentang jagad raya penciptaan jagad raya terungkap dalam Al-Quran sisi kebenaran tetapi mereka kebanyakan tidak mendapatkan hidayah Allah hanya dicerna oleh akal sehatnya bahwa Al-Quran berbicara tentang berbagai aspek orang barat mengatakan bahwa Al-Quran adalah do'al buku buku tua buku lama yang datang dari timur tengah yang datang dari negeri yang banyak dengan pasir padang pasir tapi ketika mereka mempelajari ayat Al-Quran ternyata mereka menemukan beberapa fakta bahwa Al-Quran yang dianggap buku tua buku lama buku kuno dianggap Al-Quran hanya berbicara ontak dianggap Al-Quran hanya berbicara tentang kondisi wilayah Arab ternyata Al-Quran berbicara berbagai hal tapi mereka sedikit yang mendapatkan hidayah Allah mereka hanya mencerna dengan akal sehatnya tapi hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah hati ini adalah tempat turunnya cahaya Allah hati ini tempat turunnya hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tumbuhlah keimanan kita keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah cahaya inilah sebagai kendaraan hati kita Al-Anwaru Matoyal Kulubi Wal-Ansor Kulubi Wal-Asror cahaya Allah adalah sebagai kendaraannya hati kita jadi kalau hati kita ingin bergerak menghadap kepada Allah membutuhkan cahaya jadi yang pertama bersihkan hati kita dari gambaran-gambaran dunia gambaran-gambaran makhluk kalau di dalam batin kita dalam kolbu dalam hati kita gambaran dunia dan makhluk maka tidak akan bersinar hati kita cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati seperti itu maka caranya adalah kita harus mencoba dan berusaha berupaya keras memalingkan hati kita dari dunia dan makhluk apa artinya bukan berarti kita menolak uang menolak harta tapi pengertian dalam ilmu tasawuf adalah berpaling dari harta berpaling dari dunia berpaling dari makhluk artinya dimana hati kita tidak mencintainya harus tumbuh dalam hati kita kesedaran yang penuh kecintaan kepada Allah harta digenggam perusahaan diminis dengan baik jangan sampai masuk ke dalam hati sebab kalau semua masuk ke dalam hati harta masuk ke dalam hati perusahaan masuk ke dalam hati benda-benda masuk ke dalam hati betapa hati ini tidak ada ruang untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kebenaran mencintai kebaikan biarlah harta biarlah jabatan kita genggam manage dengan baik tapi hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah cara merawat hati yang pertama kalau hati banyak gambaran-gambaran dunia urusan-urusan dunia dan makhluk maka hati tidak akan bersinar contoh bapak ibu sekalian tadi kita sholat asar dari takbiratul ikhram sampai salam takbir takbiratul ikhram sampai salam hati kita menghadap kepada Allah atau jalan-jalan ibu-ibu coba kita introspeksi beberapa menit yang lalu ini sholat asar saja yang baru kita tegakkan kita takbir Allahu Akbar kemudian selesai dengan salam hati kita menghadap kepada Allah atau jalan-jalan nah ini PR besar kita bapak ibu sekalian sebab Allah jadikan kita sebagai manusia misi besar kita adalah beribadah kepada Allah salah satu bentuk ibadah kita adalah sholat kepada Allah sholat adalah munajatnya hamba kepada Allah sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman as-sholat mi'rajul mu'min sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman kalau nabi mi'rajnya sampai ke sidratul muntaha orang yang beriman cukup lewat sholat dia mi'raj kepada Allah artinya hati menghadap kepada Allah maka kalau kita sholat kita sudah merasakan kehusuan kalau dalam sholat kita hudurul qalbima Allah merasa hadir bersama Allah maka setelah sholat itu akan tenang adanya nabi kalau lagi menghadapi persoalan-persoalan besar kemudian memerintahkan kepada Bilal ya Bilal arihni bis sholat Bilal tegakan sholat engkau ikomah supaya aku bisa istirahat jadi ketika istirahat jadi rilek kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin capek bapak ibu sekalian di notaris banyak urusan pikiran kita panas ketika kita sholat serahkan kepada Allah sesungguhnya sholatku manasiku hidup dan matiku bukan sebatas satu urusan dua urusan sholat dan matiku lillah milik engkau jadi dalam sholat itu penyerahan total kita kepada Allah hidup dan mati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika sholat jadi tenang akimis sholat li zikri tegakkan sholat supaya hati zikir kepada aku jadi lewat sholat menjadi rileks tapi kalau setelah sholat masih bingung masih gundah gulana berarti ada yang salah dalam sholat kita salah satunya dimana hatinya tidak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat mendasar kita kita evaluasi sama-sama bagaimana hati kita sudah menghadap kepada Allah apa masih jalan-jalan apa masih mikiran cicilan jangan sampai lagi sholat tapi ingatnya kepada cicilan motor maka tidak akan berepek positif setelah sholat itu nah bapak ibu sekalian jadi kita punya harta punya kekayaan semua Allah titipkan jangan dimasukkan ke dalam hati sebab kalau sudah dimasukkan ke dalam hati otomatis hati itu kalmirah seperti cermin maka yang ada dalam cermin itu adalah bayang-bayang dunia gambaran-gambaran dunia sehingga tidak akan bisa bersinar hatinya cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati maka kita harus berupaya mengeluarkan berpaling hati kita dari dunia dan makhluk maka cukup digenggam kita punya harta kita genggam kita punya perusahaan kita manage dengan baik tapi hati kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama supaya hati kita bersinar supaya hati kita bercahaya sebab hati membutuhkan lentera hati membutuhkan kendaraan untuk bergerak menghadap kepada Allah hati membutuhkan cahaya cahaya adalah kendaraan dari hati kita hadirin walhadirat rahimakumullah yang mengganggu hati kita berhubungan dengan Allah bukan berarti jabatan yang tinggi saja bukan berarti harta kekayaan yang banyak saja bukan berarti perusahaan perusahaan yang banyak saja bisa jadi yang mengganja dalam hati kita hanya sebatas seekor burung hanya seekor ayam ada orang cinta burung pagi dimandiin sore dimandiin dirinya pun belum mandi saking cintanya ke burung hanya seekor burung tapi mampu membuat burung itu menggelapkan hati adan magrim ayam pelungnya belum masuk kandang bukan sholat nyari ayam dulu seekor ayam seekor burung atau hanya permainan permainan duniawi membuat hati kita terhalang membuat gambaran dalam hati kita penuh dengan gambaran dunia dan makhluk jadi yang akan menghalangi dunia yang menghalangi hati kita menjadi gambaran dalam hati kita bukan ukuran besar kecilnya bisa jadi hal sepele tapi membuat hati kita terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama bapak ibu sekalian jadi yang membuat hati kita tidak bersinar membuat cahaya Allah tidak masuk ke dalam hati kita terlalu banyak dalam cermin hati kita gambaran gambaran dunia gambaran gambaran makhluk sehingga saat sholat pun hati kita terganggu oleh dunia dan makhluk tersebut kita keluarkan kita kembalikan kepada Allah sebagai sang pemilik yang hakikinya biar hati kita bening biar hati kita bersinar biar hati kita bercahaya sehingga kehusuan mudah diraih khususnya di dalam melaksanakan sholat yang kedua jama sekalian kaipa yarhalu wahuwa mukabbalun bisyahwatihi bagaimana hati kita bisa berangkat menghadap kepada Allah dimana hati kita harus menuju kepada Allah ini banyak manusia bapak ibu sekalian tiap hari berkomunikasi dengan bersama manusia betul gak gak ada siang gak ada malam membangun komunikasi lewat internet sampai lupa hati kita membangun komunikasi dengan sang pencipta kita yang menggenggam diri kita yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi tidak ada ruang tidak ada kesempatan dan waktu untuk membangun komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu jamah sekalian karena hatinya tidak mau bergerak menuju kepada Allah hatinya hanya dari makhluk kepada makhluk dari makhluk menuju kepada makhluk sholat karena si saum karena si b membantu orang lain karena si c dari makhluk ke makhluk tidak ada Allahnya bukan Allah yang dituju bukan Allah yang diharapkan bukan Allah yang dicari banyak manusia capek mencari perhatian orang itu bapak ibu sekalian anak-anak muda pakai kendaraan pespa kendaraan pespa itunya ceper terus barang-barang botol bekas di di ikat-ikat dari pabriknya pespa itu ada lampunya lampunya dihilangkan malam-malam menggaguh orang dari bandung ke tasik nyampe bahkan ada yang setangnya begini jadi itu harus berdiri bayangin dari bandung ke tasik dia anteng aja dilihat asik banget kenapa dia senang mencari perhatian orang lain padahal kata orang Sunda saya sekelin ininya tapi gak merasa sakit kehujanan kepanasan malam gelap-gelapan bahaya dihadapannya gak merasa capek dia merasa tenang aja dia merasa asik dengan tindakan seperti itu kenapa karena hatinya asik diperhatikan orang lain padahal orang lain bukan senyum lihat seperti itu pika kehulun betul gak pak mudah-mudahan taubat nih kalau ada disini iya orang yang lihat padahal gak seneng lihat perilaku seperti itu membahayakan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain lalu apa apa yang membuat senang mereka senang diperhatikan orang lain padahal orang memperhatikan bukan dengan kasih sayang justru dengan kebencian tapi dianya merasa pede saja merasa diperhatikan asik orang seneng dengan perhatian orang lain padahal cuma like suka tapi gak mencari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang memberikan rizki padahal Allah yang menggenggam diri kita padahal Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi kenapa kita tidak mencari perhatian Allah semata disinilah bapak ibu sekalian kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah mengabdi kepada Allah semestinya membangun komunikasi yang intens hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kapan lagi hati kita membangun komunikasi dengan Allah membangun harmonisasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana hati bisa pergi menghadap kepada Allah kalau hati kita dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri apa yang disebut dengan hawa nafsu ini jamaah sekalian Al-Quran menyebutkan zuyina linnas hubus shahawati minan nisa wal banin wal qonatiril muqon torati minan zahabi wal fiddo wal khaylil musawwama wal an'am wal an'am wal hath dhalika mata'ul hayati dunia Allah menghiasi manusia dengan sahwat apa sahwat itu kebutuhan biologis dan psikologis kita Allah yang menciptakan sahwat suka makan suka tidur suka bergaul Allah yang menciptakan sahwat Allah yang menciptakan hawa nafsu sukanya kepada apa mata'ul hayati dunia kesenangan dunia wisasaan sehingga karakteristik dari hawa nafsu manusia tidak mau diatur gak mau diatur nafsu itu pinginnya bebas sebebas-bebasnya coba bapak-bapak yang sudah usia ibu sudah usia 40 tahun ke atas kalau duduk apalagi di pengajian gambil kena penyakit apa nya encoknya asam urat tinggi asam uratnya tapi kalau lihat sepak bola anteng aja tapi kalau di depan pengajian kaki itu cepat kena encoknya kena asam uratnya kata dokter jangan makan petik jangan makan jengkol tapi hawa nafsu nafsu makan pingin gak dengan itu gak didengar apa yang disampaikan oleh dokter itu contoh nafsu makan yang gak mau diatur islam hadir bukan membunuh nafsu kita ya mati tapi islam mengatur bagaimana kita jihadun nafsu mendidik dan mengatur keinginan nafsu kita maka kita harus penuhi kebutuhan jangan memenuhi keinginan keinginan itu dari nafsu gak ada batasnya tapi kalau kita memenuhi kebutuhan itu ada batasnya nah maka dengan sahum ini luar biasa bapak ibu sekalian kama kutiba ala ladhina minkoblikum puasa itu syariat yang pernah dibelakukan kepada orang-orang terdahulu syaruman koblana yang disyariatkan sebelum kita para nabi yang lainnya pun mendapatkan syariat sahum kenapa karena begitu efektif untuk jihadun nafsi menundukan hawa nafsu kita sahum al-imsak menjaga mintulu il-fajri ila gurubi syamsi dari terbit pajar sampai terbenam matahari lapar haus bukan tidak ada makanan banyak makanan tapi kita menjaga dari yang membatalkan sahum melati di samping yang membatalkan sahum kita pun menjaga dari hal yang membuat pahala sahum kita hilang jadi sahum kita bukan sebatas menahan lapar dan haus tapi kita menahan dari hal yang membuat pahala sahum itu hilang nabi bersabda kamin so'imin laysalahu min siyamihi ilal ju'i wal aj betapa banyak orang yang sahum dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja pahalanya tidak dapat kenapa tidak menjaga panca indranya mulutnya dibiarkan begitu saja mengumpat gibah mengumpat atau gibah dusta mulutnya tidak dijaga matanya tidak dijaga telinganya tidak dijaga maka membuat pahala sahum kita tidak didapatkan hanya dapat lapar dan haus semata maka oleh sebab itu sahum yang efektif untuk menundukan hawa nafsu kita sahum yang menjaga dari yang membatalkan sahum yang menjaga dari hal yang membuat pahala kita hilang itulah sahum beserta panca indra kita kita latih panca indra kita jangan sembarang melihat jangan sembarang berbicara tidak sedikit banyak orang asal bicara asal bunyi kata anak sekarang asbun membuat di penjara betul gak asal bunyi padahal panca indra kita amanah dari Allah tidak akan kita gerakan salah satu panca indra kita kecuali untuk kebaikan dan memberikan warna kemanfaat kemanfaatan bagi kita mudah-mudahan bakti sosial kita bukan bulan ramadhan saja kita jalankan kita laksanakan di luar bulan-bulan yang lain sibukkan waktu kehidupan dunia ini dengan yang bermanfaat maka tidak ada peluang untuk berbuat jahat tapi kalau banyak peluang untuk berbuat jahat maka kita tidak akan bisa menolak ajakan kejahatan itu kita aktifkan kita sibukkan detik-detik kehidupan dunia ini dengan bentuk kemanfaatan dengan bentuk kebaikan sehingga tidak ada ruang untuk berbuat buruk tidak ada ruang untuk berbuat jahat bapak ibu sekalian jadi yang kedua bebaskan hati kita dari cengkraman hawa nafsu maka nabi bersabda orang yang bahagia itu orang yang menjadikan hatinya sebagai raja dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan orang yang bahagia jadi orang yang bahagia itu bertindak dengan hatinya maka hatilah yang dijadikan raja hatilah yang dijadikan rajanya sementara hawa nafsunya jadi tawanan tawanan itu hanya tunduk saja mengatur kebutuhan hawa nafsunya sementara orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja sementara hatinya menjadi tawanannya ketika akan berbuat jahat kata hatinya jangan tapi nafsunya begitu laju besar kalah hatinya hatinya jadi tawanan hawa nafsu kita itulah orang yang celaka nah maka oleh sebab itu jamah sekalian kita harus mampu hati kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu kita maka kita harus perang dengan hawa nafsu kita nabi menyebutnya jihadul akbar jihad terbesar kita adalah melawan hawa nafsu kita coba bapak ibu sekalian setelah kita buka kadang-kadang bukanya ini kebanyakan giliran sholat maghrib aduh kata orang sunda enggak enggak giliran tarawih berat kenapa karena nafsu makannya yang tinggi enggak diatur maka bebaskan hati kita dari cengkraman hawa nafsu kita justru hawa nafsu kita yang kita atur oleh hati kita maka hati seperti itulah akan bergerak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga bagaimana hati kita akan antusias menghadap rasa merasakan hadirnya Allah sementara hatinya belum bersuci dari junub kelalean hati hati lalei dari Allah hati yang tidak zikir kepada Allah ini ibarat junub artinya hatinya tidak suci hatinya kotor maka harus dibersihkan kelalean hati kita dengan al-yakdoh bangkit hati kita menghadap kepada Allah bangkit kesadaran kita coba bapak ibu sekalian kita introspeksi diri dari bangun tidur tadi sampai sekarang hati kita banyak ingat kepada Allah atau lalai dari Allah ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah kayaknya setuju ini banyak hanya lupa kepada Allah ini mudah-mudahan diberikan kemampuan membersihkan hati kita dari kelalean kira-kira kalau banyak lupa kepada Allah kira-kira ingatnya kemana ini keuang ke hp ke hp ternyata ya Allah ada orang yang seperti marmut duit duit padahal duitnya gak punya dia tertipu dengan dunia uangnya gak ada tapi di hatinya duit 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 hp hp bayangkan waktu yang Allah berikan kesempatan yang mahal wal asr demi masa tapi masa waktu kita biarkan begitu saja tapi waktu diisi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita kerugian bagi diri kita nah maka hati yang lalai dari Allah harus kita bertoto bersuci sucikan kelalean hati kita dengan bangkitkan kesadaran jadi hati yang sadar tindakan kita harus berdasarkan kesadaran sholat kita harus berdasarkan kesadaran hati kita saum kita harus berdasarkan kesadaran hati kita ya Rob aku berpuasa pada hari ini karena engkau ya Rob niat dari malam seperti itu aku berpuasa untuk hari esok karena engkau ya Allah aku laksanakan sholat ini karena engkau ya Allah aku membantu yang yatim yang miskin karena engkau ya Allah karena engkau ya Allah karena engkau ya Allah itu gambaran hati yang bangkit hati yang sadar jadi beribadahnya itu beraktifitasnya itu dengan kesadaran hati yang lilah karena Allah subhanahu wa ta'ala itulah gambaran hati yang bebas dari kelalean yang ketiga yang keempat yang terakhir kaipa yarju ayab hama daqo ikol asror wahua lam yatub min habwatihi bagaimana hati bisa merasakan dalamnya misteri rahasia kegaiban sementara hatinya belum tobat dari dosa-dosa di masa lalunya ini bapak ibu sekalian dosa-dosa kita di masa lalu gambaran hati kita itu seperti kaca yang bening itu bayi dalam keadaan pitrah hatinya suci lihat wajahnya tapi kalau mulai dewasa jatuh kepada dosa jatuh kepada kemahsiatan membuat berubah wajahnya kenapa karena hatinya akibat perbuatan dosa itu seperti noda hitam jadi gelap nah hati yang gelap karena dosa-dosa di masa lalunya tidak akan merasakan dalamnya misteri kegaiban yang Allah datangkan ke dalam hati maka bapak ibu sekalian nabi bersabda itaku pirosatal mu'min hati-hatilah dengan pirasat orang yang beriman orang yang beriman benar beriman kepada Allah melihatnya dengan mata cahaya Allah akan terjadi sesuatu Allah kirim sinyalnya Allah kirim asro rahasia rahasianya sehingga orang tersebut akan mempersiapkan diri bahkan yang terhebat adalah sebelum kematiannya tiba Allah persiapkan gak mati mendadak tetapi saat-saat sebab ini momentum yang terakhir dalam kehidupan dunia ini adalah kematian sebelum datang kematian Allah persiapkan dipersiapkan diingatkan disadarkan hatinya untuk mempersiapkan diri itu adalah salah satu rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dia wasia terlebih dahulu membereskan urusan-urusannya terlebih dahulu urusan dengan Allah urusan dengan keluarganya urusan dengan rekannya urusan dengan tetangganya dibereskan terlebih dahulu sebelum ajal kematiannya tiba ini adalah salah satu hati yang diberi rahasia oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan hati kita mendapatkan daqo'i kol asrar misteri kegaiban yang dalam yang Allah berikan ke dalam hati kita hadirin wal hadirat rahimakumullah inilah empat hal untuk merawat hati kita jadi yang pertama merawat hati itu keluarkan gambaran dunia dan makhluk jabatan harus punya kita punya perusahaan kita punya usaha genggah manage dengan baik jangan masukkan ke dalam hati yang kedua jangan hati kita dikuasai oleh sahwat nafsu kita yang ketiga sucikan kelalaian hati kita supaya bangkit kesadaran hati kita yang terakhir adalah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya hati kita merasakan dalamnya misteri kegaiban yang Allah berikan ke dalam batin atau hati kita baik jangan sekalian sebelum berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita pejamkan kedua matanya hadirkan hatinya khudu wa tazalul dihadapan Allah Allah menyaksikan kapanpun dan dimanapun berada ya'lamu khu'ina tal'a'yun wa matukhbi sudur Allah mengetahui khianatnya kedipan mata kita dan apa yang dirahsiakan dalam hati kita tidak ada yang tersembunyi dihadapan Allah termasuk dosa-dosa kita semuanya nampak jelas dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jam sekalian waktu mumpung masih ada ruh sebelum ditenggorokan sakarotil maut sebelum tiba Allah berikan kesadaran di sore hari ini berkah bulan Ramadan mari bangkitkan hati kita selama-lamanya isi waktu demi waktu yang Allah berikan ini untuk kemanfaatan kita dunia dan akhirat kita sebab kalau sudah kematian tiba maka pintu taubat ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita menjerit walaupun kita menangis maka akan tertolak bentuk taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari inilah sore hari inilah kesempatan terbaik kita untuk memperbaiki diri kita untuk taubatan nasuhah sebelum ajal kematian menghampiri kita sebab kematian adalah kepastian bukankah kita hampir setiap hari mendengarkan kematian orang lain pasti besok atau lusa pengumuman kematian itu akan menyebutkan nama dan identitas kita disitulah kita akan kembali kepada Allah tubuh kita akan terkujur selama-lamanya tubuh kita akan dimasukkan ke tanah dan akan menjadi makanan cacing dan belatung ruh kita yang menghadap kepada Allah hati dan amalah yang akan dibawa pulang kepada Allah periksa hati kita periksa amal kita apakah amal-amal kita sudah ikhlas karena Allah atau hanya ingin dapat pujian dari manusia Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya yang hanya karena Allah amalan yang diterima oleh Allah bekal kita di alam barjah bekal kita di akhirat yang abadi mari angkat kedua tangan kita Allahumma salli ala sayyidina muhammadinin nabiyil umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma ja'alna hadina mahdiin gerodolina wala mudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma abtah alayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wakaromika ya arhamar rahimin ya rob ampuni seluruh dosa-dosa kami ya rob ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami yang kami perbuat kezoliman yang diperbuat oleh mata kami mulut kami tangan dan kaki kami ya rob ampuni dosa kedua orang tua kami ibu yang telah mengandung yang telah melahirkan dan merawat ayah yang telah menapkahi dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka justru kami sering melukai perasaan mereka ya rob ya rob jadikan alam barjahnya raudotun min riadil jana taman-taman surga yang membahagiakan mereka ya rob bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati ya rob bangkitkan kesadaran hati kami selama-lamanya supaya kami bisa menjalankan ketaatan engkau berikan hari demi hari kami isi dengan ketakuan atas namamu karena engkau ya rob ya rob ajal kematian pasti akan datang menghampiri kami persiapkan kematian kami ya rob jadikan kematian kami kematian husnul khotima mampuhkan lisan dan hati ini mengucapkan dan no ma'nai kalimah la ilaha illallah ya rob jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khotima ya goniyu agnina bifadlika aman siwak ya rob limpahkan rizki yang berlimpah rizki yang penuh keberkahan rizki yang menjadi bekah dan sahabat kami dalam beribadah rizki yang membuat mampu menolong orang lain rizki yang benar-benar memberikan kemanfaatan besar bagi kami dalam kehidupan dunia ini robbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama subhanarabbika robbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin demikian bapak ibu sekalian mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila'ant astagfiruka wa atubu ila'ik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh